What's up the school fans? Welcome back to Time Out! Gue hanya akan bahas beberapa aja Tapi I'm looking forward I'm so happy bisa ngobrolin NBA dengan kalian semua Dan kita hari ini pastinya wajib dong Ngebahas tentang ending anti-klimaks Dari pertanyaan seru antara Los Angeles Lakers Melawan Golden State Warriors Lakers, gila sih Mereka lagi apes banget menurut gue AD tadi kena gaplok mukanya Sampai gak bisa main lagi Dan akhirnya Lakers hari ini harus kalah lagi Dari Golden State Warriors Aduh sabar-sabar ya Lakers fans Tapi jujur tadi endingnya itu Annoying banget sih untuk pertandingan tersebut Dan gue kayaknya harus show more love Terhadap Jalen Brunson man Jalen Brunson hari ini gendong New York Knicks Layaknya seorang pemain import IBL gendong timnya Kenapa itu? Nanti kita akan bahas di kelas Time Out hari ini Jadi itu adalah topiknya sih Very light Ngobrol-ngobrol seru aja kita hari ini Tapi sebelum kita mulai Gue mau give a very special shout out Kepada all my members Really appreciate the support Thank you banget untuk loyalitas Yang selalu support channel ini And thank you so much for always Keeping this channel alive man Really appreciate all my members Shout out to everybody Dan gue juga mau bilang thank you Kepada semua yang sudah meluangkan waktunya Minggu malam ini Untuk nonton Time Out Apalagi kalau nonton di Pasaur Coba dong Absen dulu yang nonton di Pasaur Gue pengen tau pada Saur-nya apa Tulis ya di comment section ya So guys Yeah itu Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen juga Kalau gitu itu aja opening dari gue And now Let's start our class guys And now Derek Rose After 15 seasons in the NBA And of course the number one pick by the Bulls In 2008 The MVP The youngest MVP In league history Retiring after 15 years Oh man It just hurts Kita akan mulai dengan Rock and troll Rock and troll Rock and troll Kalian tadi baru yang liat video Kalau komentatornya Cikogobos Kena gocek hari ini Sama fake accountnya Watch di Twitter Dimana mereka bilang Kalau Derek Rose akan pensiun Waduh Kacau balau itu di broadcastnya Ya Tadi Memang bahaya ya Kalau kalian Lihat di Twitter itu Banyak banget fake account Yang verified Jadi mungkin orang Kayak udah berumur Kayak gue Mungkin juga gak hati-hati Gak selalu fokus Ngeliatnya Cuma lihat udah verified Terus accountnya Namanya kayak watch juga gitu Jadi Itu kenapa mereka langsung bilang Kalau Derek Rose hari ini Pensiun Oh my god Itu ngakak banget sih Tapi untungnya Gak lama kemudian Mereka sadar Dan langsung ketawa aja sih Pas tau Kalau mereka kena gocek And berikutnya Ada Tyrus Maxi Ini yang mengikuti Imitasi naga Yang bisa keluarin api Ini ngakak banget sih Asli Tau aja lagi Dia juga lagi ada di big screen Tadi ini sadar kamera banget Bang Maxi Tapi I love I love this I love this so much Menurut gue Pemain Kalau bisa Lebih ekspresif Dan juga bisa lebih ngelucu Ada personality-nya itu Menurut gue Makin asik aja sih Dilihatnya sih Tadi dia kasihan sih Ngomong-ngomong tadi Dia kena sikat Sama si Brandon Miller Di game tersebut Sampai darah yang ngocor Itu tadi si Brandon Miller Kena flagrant 2 Di game tersebut ya Dan Terakhir ini Keon Ellis Ini kontrolernya kayak mati Ini kok di PS Padahal tadi Dia play good defense Hampir seluruh game Cuma orang Bakal ingetnya Kejadian ini aja Karena Ini viral guys Viral ada dimana-mana Dan juga pastinya Ini terjadi pada Waktu lagi Clutch time Tapi nih Bener sih keliatannya Kayak kontrol PSnya Lagi dicabut aja sih And That is rock and troll For today Sekarang ini kita akan Masuk ke Berita pertama Dimana ada GCU Grand Canyon University Yang berhasil Lolos Ke the big dance NCAA tournament Setelah menjadi Back to back champion Di Western Atlantic Conference So once again Congratulations Kepada GCU Dan juga Derek Michael Apakah Derek Satu-satunya orang Asia Yang akan ada di NCAA tournament Gue penasaran Untuk ada yang tau Faktanya Please let me know In the comment section below GCU tadi menjadi juara WAC Setelah mengalahkan Texas Arlington Dengan skor 89-74 Ini si Tayon Grant Foster Ini jago sih ya Dia kayaknya bisa di draft Kayaknya di NBA Next season Tayon hari ini 22 poin Dan juga 9 rebound Lalu juga Ray Harrison Bintangnya dari tahun lalu Dimana dia hari ini Mencetak 19 poin Tapi tadi Akhirnya di game ini Ada drama sedikit guys Tamper Flares Gara-gara Pemain GCU tadi Colin Moore itu Ngedangnya Ngeselin sih Ngeselin banget men Udah menang 10 poin tadi Kalau gak salah Dia didang men Break away slam Waktunya udah Mau habis tadi ini Jadi pemainnya UTA itu Tadi pada Panas semua Langsung nabrak dia Dan mau ribut men Udah mau ribut tadi Akhir pertandingan itu Dan DMX tadi Kayaknya juga sempat sedikit Menginjak ke lapangan Pas ada keributan itu Itu kayaknya Jiwa Jakarta Timurnya keluar tuh Jiwa Jakarta Timurnya Pas liat ada orang Mau ribut-ribut Langsung pengen ikutan dia Langsung menginjak Garis masuk Kayaknya pertandingan Jadi akhirnya Kayaknya dia kena ejected Gara-gara itu Sisi DMX Tapi Once again GCU is going to the big dance Back to back year For DMX Semoga DMX bisa dapet Menit lah ya 2, 3 menit 4 menit Mungkin nanti Di first round Second round Itulah harapan gue Dan semoga GCU akan menjadi Cinderella story Di tournament kali ini Amin And Good news Kepada semua fansnya Isaiah Thomas Isaiah Thomas Menerhajkan kesempatan lagi Di NBA Menerhajkan 10 day contract Dari Phoenix Suns Ini kayaknya Ide nya Bang Kedy Ini kayaknya Kevin Durant Ini kayaknya Ide nya si feeling gue sih Dia yang suka Pemain-pemain Ternyata yang bisa offense Nah ini Cocok deh Si Isaiah Thomas I think Kemarin ini Sempet main di G League Bersama South Lake City Stars Dia average nya 33 points per game Dan juga 45% Dari 3 points Dalam 4 pertandingan Makin langsung Dilirik kayaknya Sama Phoenix Suns Gue jujur Udah beberapa hari ini Gak ngikutin Game nya Phoenix Suns Tapi kalo gue baca Katanya Phoenix Suns itu Butuh guard Yang bisa scoring Off the bench Bukannya ada Eric Jordan Eric Gordon Bukannya ada disitu Jagoannya Komiko Emang dia Akhirnya ini Gak bisa ngepoinkasih Eric Gordon ini Jadi gue lumayan kaget sih Jujur gue tadi shock juga Pas gue tau si Isaiah Thomas ini Design Design 10 day contract Sama si Phoenix Suns Tapi mungkin Emang udah ada history nya Kali ya Dulu kan tahun 2014 2015 ya Kayaknya ya IT sempet main juga Sama Phoenix Suns Itu kongkala Ada Devin Booker Udah juga IT sih Menurut gue Berat kayaknya Untuk bikin impact Dia terakhir itu Somewhat Ini tweet nya bilang Somewhat impactful The season 2019 2020 Tapi Hey He's been on that Slow grind Baby Semoga Gue sih Gue support banget sih Untuk IT bisa sukses Bersama Phoenix Suns I know what he went through Gue sempet nonton Latihannya IT Langsung di UW Pagi-pagi Jam 5 pagi Bro Kalo lu jadi member Lu pasti pernah liat Exclusive content gue Lihat workout nya IT Di UW Dia men 5 o'clock Itu Mungkin 4 times A week Dia melakukan itu Jadi menurut gue Dia layak banget sih Untuk bisa dapet kesempatan ini Semoga jodoh lah Semoga jodoh Mau Phoenix Suns Gue gak tau kenapa Kayaknya Dia bisa sih Kasih solid 7 Sampai 10 menit Mungkin Kalau Tapi ini Kalau dia bisa Crack the rotation Untuk Frank Vogel Ya Bisa lah 7-10 menit Solid lah I think that's enough Walaupun memang Defense nya pasti akan jadi Liability Untuk Phoenix Suns Tinggal pinter-pinternya Frank Vogel nanti Ngumpetin IT Di defense nya Dia sih Tapi Eh I'm cheering for IT Though Hope Hope he can do well With the Phoenix Suns Like Kevin Carter said Harusnya ini dibikinin Netflix documentary sih Ini kayaknya bakal asik lah Kalau ada Netflix sih Karena Ya IT has been on the grind Ini mungkin A feel good story juga Kalau dia bisa come back Tapi menurut gue Dia ya IT Sama Jamal Crawford Itu harusnya bikin documentary Tentang hoop culture In Seattle sih Karena Seattle hoop culture nya Keren banget Dan juga kental banget sih And Phoenix Suns Besok akan kita meet Milwaukee Bucks Kita lihat ya IT besok dapet menit Atau tidak Tapi besok gak ada time Guys Besok ada live chat Jadi make sure You join my live chat At 9pm tomorrow Ya But good news though Untuk fansnya Bucks juga Dimana Chris Milton Keliatannya besok Akan come back Dan now Kita saatnya membahas Jalen Brunson Yang menggendong Knicks Bagaikan pemain asing IBL hari ini New York Knicks Menang 98 91 dari Sacramento Kings On the road Gila ya Knicks sih pelit banget sih Ngasih poin kelawannya sih Udah beberapa game terakhir ini Gue jaras sih ngeliat lawannya Knicks Itu mencetak 100 poin Jalen Brunson 42 poin Dari 98 poinnya New York Knicks Hampir setengahnya Ini kenapa Gue bilang Dia gendongnya Kayak pemain asing IBL Ini kayak Cantrell Barclay Gendong KBS lah Kira-kira ya Tapi Jalen Brunson Menjadi pemain keempat Dalam sejarah New York Knicks Yang Brunson mencetak Back to back 40 poin Dia join Bernard King Patrick Ewing Dan juga Carmelo Anthony Brunson sih Elite sih Offensively Gue kayaknya harus Show more respect More love Untuk Jalen Brunson Gue lihat ya Langkahnya Jalen Brunson Sekarang ini Dia kayaknya udah menuju nih Untuk menjadi pemain terbaik Dalam sejarahnya New York Knicks Menurut gue sih I think One of this season Dia akan bisa bawa New York Knicks Mungkin sampai ke Eastern Conference Finals Tapi Dia tadi 42 poin Hanya 3 free throw aja guys Dan tadi The Dagger of course Kita udah lihat di Rock and Roll Dimana dia melewati Keon Ellis Dia Dia kayak nipu Keon Ellis juga sih Dia nipu kayak Lagi kayak manggel screen gitu loh Gayanya Jadi Keon Ellis makanya Lihat kiri kanan-kiri kanan Karena takut ada screen Itu kenapa Pas dia lihat Si Keon Ellisnya miring Apa ya miring lagi Meleng dikit Pas meleng dikit Langsung dihajar Di drive sama si Jalen Brunson Itu pintarnya Seorang Jalen Brunson Menurut gue Tapi Gak whole game sih Lo mau kasih dia David Mitchell Mau kasih dia Keegan Murray Itu semua Di ayam-ayami Nama Jalen Brunson Tadi Keegan Murray Sampai dibuat Muter-muter Nama dia tadi And Jalen Brunson Outscored Both Sebonis Dan juga De'Aaron Fox That's crazy though Lo bisa Outscored Dua bintang Utamanya Lawan lo sih Menurut gue That's crazy Karena Jalen Brunson 42 poin Sedangkan Sebonis And Fox Itu digabung Hanya 41 poin Di game kali ini I think juga Brunson wajib sih Wajib NBA Apa Second all NBA team Wajib sih Gak mungkin Enggak sih Tapi Defense-nya Selain offense-nya Brunson yang elite Defense-nya New York Knicks Like I said Very elite as well Pelit banget Ngasih poin ke lawannya Hari ini Nahan Sacramento At home At home Nahan Sacramento 91 poin Dan field goal-nya Hanya 35% Saja Emang ya Tim ini Kalau ada Isaiah Harderstein Lalu juga ada OJ I don't know Sehat Gue gak banyak Nanti kalau ada Mr. Robinson Sehat juga sih Ya Gila sih Ini Defense-nya ngeri banget Menurut gue Untuk New York Knicks Tadi OG Terakhir itu juga ada Back-to-back clutch stop Di kuota keempat Dimana dia pertama Nge-stop si Sabonis And then on the next possession Dia stop si De'Aaron Fox Gila main Dua bintangnya Kings Dua bintangnya Kings Dipersulit sama dia And Knicks Like I said Very lucky sih Dan juga very blessed Untuk bisa mendatangkan Seorang OG Ananobi De'Aaron Fox Hari ini Yang makanya 5 dari 19 Kings juga hari ini Dari 3 poin sayur sih Dari 3 poin Hanya 27% Excuse me 27% aja Yang amazing juga adalah Rekornya New York Knicks Kalau ada OG di lapangan Itu 15-2 15 kali menang Dan hanya 2 kali kalah aja Jadi Impact yang dibawa Sama OG Sejak dia masuk ke Knicks sih Bener-bener luar biasa lah ya Selain Brunson Offensively Hari ini ada Dante Di Vicenzo Di Vicenzo 15 poin Dan juga Alec Burks Yang menambahkan 12 poin Knicks sekarang ada di posisi 4 Di Easton Conference Mereka hanya tertinggal Dikit aja sih Dari Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers juga harus Hati-hati nih Kalau mereka keselip aja Mereka bisa turun ke 4 nih Kayaknya ntar ya Ya itu dari New York Knicks Dan juga Jalen Bruns Sekarang kita langsung pindah ke Los Angeles Lakers Ini fancy Lakers Sudah harus siapin mental ya Untuk main Di play in tournament Mereka Hari ini Kasian sih Apes banget Tapi lebih kasian lagi Ngeliat Opa Lebron sih Liat Opa Lebron Hari ini Kerja keras men Banting tulang Hari ini Seru duk sana Seru duk sini Untuk bisa Nyatak 40 poin Tapi tetep aja Roleplayersnya Lakers Tidak ada yang step up tadi Di quarter 4 Lakers akhirnya menyerah 128 121 Dari Golden State Warriors Effortsnya Pemain Lakers Gue bisa kasih definisi Dari ini aja nih Dimana Lo bisa lihat Chris Paul Salah satu pemain yang paling pendek Mungkin di lapangan Main Hanya 19 menit Tapi Reboundnya 6 Chris Paul Reboundnya 6 dalam 19 menit Rui Hachimra Yang tinggi Mungkin 6, 8, 6, 9 Dan lebih muda Dari pada CP3 Dia main 30 menit Reboundnya Hanya 4 Austin Reeves Main 34 menit Cuma 3 Rebound Saja Jadi By those stats Lo bisa tau lah Lakers needs To do better sih menurut gue, apalagi boxing out dan juga hustle sih menurut gue ya tapi Lakers apes pertama, di akhir quarter 1, AD kena gaplok mukanya sama TJD dimana akhirnya dia harus exit the game gak main lagi tadi setelah quarter kedua kalau gak salah ada abrasi di bagian korneanya untuk si AD, sangat disayangkan sekali sih, tapi kayak AD ini sering kena gaplok kayak matanya ya, I think AD saatnya mungkin untuk pakai goggles kayak Kareem Abdul Jabbar kayak James Swarty maybe it's time man untuk bisa pakai goggles, biar dia matanya gak gampang kena gaplok menurut gue tapi, yeah setelah AD keluar ini defense-nya Lakers langsung amburadul, apalagi di paint area lu tadi bisa berapa kali lihat ya Draymond kirim LU, either ke Kuminga, dan juga terakhir kayaknya ada ke Wiggins, jadi gampang banget ditrobos paint area-nya walaupun ada Jackson Hayes ada kayak mungkin Rui tapi, kok ada, udah AD udah keluar AD udah keluar, defensive Lakers udah nyerah sih langsung nyerah, langsung berantakan banget tapi kok gue gak salah sebelum AD keluar itu Warriors hanya 4 point inside the paint area tapi setelah AD keluar mereka 40 point inside the paint area jadi ini kenapa defensive Lakers masih sangat bergantung kepada Anthony Davis but, it's always fun untuk melihat battle antara LeBron James maun staff Karee like I said on my live chat today mungkin kita dapet kayak 4, 6, atau 8 lah maksimum kayak 8 lagi lah game antara 2 pemain ini mungkin ya, ya mungkin lebih lah kalau bisa lebih bagus-bagus lah kalau lebih dari 8 tapi, staff man 31 point dan tadi juga ada sekali 4 point play staff, man he was still killing bro he was still killing off the bench gacor juga hari ini nembaknya 26 point 5 dari 10 nembak 3 point ini jarang-jarang loh jarang-jarang dua-duanya slash brother nembaknya bagus biasanya kalau emang dua-duanya lebih bagus biasanya udah kemungkinan besar Warriors itu akan menang sih Clay tinggal kita lihat aja bisa konsisten atau enggak sih kalau Clay bisa konsisten ini Warriors bisa pelan-pelan nanjak mungkin ke posisi 7 atau ke posisi 8 ya Jonathan Kuminga juga bagus produktif banget tadi ini dengan 23 point akhirnya Jonathan Kuminga juga udah mulai semakin nyaman dengan rolnya dia jadi dia juga akan dapet kesempatan untuk poin banyak nanti di game-game berikutnya juga tapi memang game ini yang sudah sangat seru dan sangat amazing ini endingnya anti-climax tadi gara-gara banyak masalah dan juga banyak review dari Wasid ya tadi udah 3 kali kayaknya LeBron mau coba untuk resume the play tapi shot clocknya nggak bisa jalan akhirnya boleh dibanting sama LeBron LeBron pun juga bilang bahwa I'm too old for this shit tapi gila ya sekelas lapangan di crypto.com arena aja bisa banyak banget technical issue-nya kemarin ini mukanya Bad Bunny pun udah nggak enak banget sih mukanya udah aduh men kemah men gue pengen cabut nih gue pengen pulang nih cepetan abis dong gamenya mukanya mukanya giving me those vibes sih tadi si Bad Bunny dan LeBron pun ya tadi udah kayaknya udah ilang lah ritmenya dan pengen menang rasa pengen menangnya ilang menurut gue setelah tadi dia udah frustasi banget beberapa kali pas udah mau restart tapi nggak jadi Lakers pun juga terakhir gue rasa udah dilepas game-nya sama mereka sih tapi ya 2 menit terakhir tadi itu 2 menit terakhir pertandingan hari ini itu selesainya setelah mana nih colok mana nih catatan gue itu selesai setelah mana nih kok ilang catatan gue 23 menit jadi 2 menit terakhir itu baru selesai setelah 23 menit ya tadi mukanya Ben Affleck juga udah ngenak sih Ben Affleck juga udah bete banget nungguin game-nya nggak selesai tapi ada KBNF like hoki banget abis game bisa ketemu dengan Steph Curry sweaternya kena keringetnya Steph Curry gila itu sweater nggak bakal dicuci tuh kayaknya sih asli dah ya but what a privilege bisa ketemu dengan Steph Curry tapi ya itu endingnya kacau banget sih tadi menurut gue di quarter keempat kalau lu perhatiin ya di awal quarter keempat saat si TJ dia ngescore kong hala hookshot itu secara nggak sengaja shot clocknya nambah untuk si Golden State Warriors jadi gue ngalas shot clocknya udah down to 8 atau 7 dan tiba-tiba jadi 20 lagi ada yang keter apa nggak tuh jadi tuh nggak ngalas tadi tadi satu possession mungkin si Golden State Warriors dapet kayak 40 detik shot clocknya dalam satu possession tersebut sih terus ya terakhir banyak review juga yang gue kaget juga mereka bisa review 3 pointnya Lebron yang kakinya kena 2 midnya kena garis out akhirnya di anulir point dari Lebron tadi itu gue lumayan shock sih itu ternyata bisa direview kalau gue baca peraturannya itu emang valid bisa direview tapi Steve Kerr bilang wah udah lah kayak gitu ngapain direview tapi memang apes banget menurut gue Lakers sih itu bisa direview akhirnya angkanya dikurangin lagi dan ya akhirnya Lakers harus kalah hari ini menurut gue sih kalau 3 point direview gitu nggak asik sih gue nggak gitu suka sih dari kalau 3 pointnya Lebron itu direview harusnya sih yaudahlah point aja lah untuk Lebron lah biar game-nya juga makin ketat sih dan kayaknya nggak fun aja gitu Lebron udah keren-keren miring-miring 3 point terus dianulir apes emang bener apes Lakers ya semoga nggak apes sampai nggak masuk play-in sih karena ya ini bentar lagi bisa kekejaran sama Rockets sih kalau Lakers nggak menang-menang sih karena Rockets lagi on fireball Rockets lagi menang 5 kali in a row tadi juga ada keren banget dongnya Amin Thompson di depannya si Jared Allen Rockets hari ini 117-103 dari Cleveland Cavaliers wow Jalen Green hari ini 26 poin dan juga 11 rebound jadi please lah Lakers harus dan wajib masuk ke play-in lalu masuk ke play-off guys karena kalau nggak kalau kalian nggak lulus ke play-off Lakers gimana ini nasibnya time out time out sekarang udah turun banget viewers-nya kalau nggak ada Lakers nggak ada Warriors di play-off sudah tidak kebayang saya gimana views-nya time out nanti itu aduh jangan ikutan apes lah time out-nya ya jadi ya itu adalah untuk kelas time out hari ini guys hopefully you guys enjoy the materi hari ini sekarang kita akan pindah ke style of the day style of the day gue akan kasih kepada semua wasit yang hari ini memimpin game-nya Warriors mawang Lakers menurut gue tadi kebanyakan review and they ruin a really good game a really good game they ruin it and yeah sangat disayangkan sekali and that is why they are the sayur of the day and sekarang kita akan pindah ke prediksi besok NBA agak susah nih nebaknya I've been on fire I've been on fire untuk prediksi gue udah sering bener akhir-akhir ini tapi besok gue nggak ada yang yakin banget sih paling kan kalau mau coba coba Toronto kali ya kayak besok Toronto bisa nahan oleh New Magic kayaknya tapi I'm not that sure so good luck everybody dan sekarang kita udah sampai di akhir kelas time out hari ini terima kasih guys yang semua sudah nonton sampai habis terima kasih yang udah selalu setia juga untuk nonton time out setiap harinya hopefully you guys enjoy the class today jangan lupa to like jangan lupa to comment kalau kalian ingin support channel ini juga pastikan kalian klik join di bawah ini dan jadi member and of course kalian akan dapat access ke exclusive discord time out gang so once again thank you so much guys for watching and I will see you guys again very soon peace out everybody yay